5 binat 6 binat 6 binat 6 binat 6 binat 6 binat-6 binat yang bergantung Yang penting percaya diri pemain, bagaimana pemain di daerah lawan. Indonesia versus Irak jadi perang valuasi pemain, hingga kembaran arahan di timnas Irak. Skuad Garuda Senior akan berhadapan dengan Irak di Laga Perdana Bapak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Kedua. Seperti mana jadwal yang terkonfirmasi dari laman di FC.com, pada Laga Perdana nanti, pasukan merah putih akan memainkan Laga dengan status sebagai tim tamu. Menghadapi Irak tentu bukan sebuah perkara yang mudah. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan target membawa pulang poin demi gelangsungan laju timnas Indonesia di kualifikasi ini. Namun, jika kita coba untuk berpikir objektif, sejatinya peluang untuk membawa pulang minimal satu poin dari kandang Irak bukanlah sebuah hal yang mustahil. Terlebih, jika kita coba bandingkan skuad kedua kesebelasan. Baik timnas Indonesia maupun Irak, sejatinya memiliki harga skuad yang relatif berimbang. Kedua kesebelasan memiliki harga total pemain yang dibawa dalam laga resmi terakhir dengan rentang yang tak berbeda jauh. Disadur dari laman transformarket.com, timnas Irak masih memiliki nilai pasar pemain yang sedikit lebih unggul daripada anak asuh Sintayong. Para pemain yang dipanggil oleh Yesus Kasas pada laga persahabatan di FIFA Matchday pada bulan Oktober 2023 lalu memiliki harga total di angka Rp167,30 miliar. Gelandang tengah Amjad Atuan yang kini bermain bersama Zlako SC menjadi pemain termahal di skuad tim Seribu Satu Malam tersebut. Saat ini, harga pasar Amjad adalah Rp17,38 miliar. Sementara, pemain paling murah dalam skuad tercatat menjadi milik Moses Artin. Pemain belakang berusia 30 tahun yang kini memperkuat gelap SV Speckenberg tersebut memiliki harga pasar Rp869,8 juta di laman transfer market. Sementara, pemain paling murah dalam skuad tercatat menjadi milik Moses Artin. Pemain belakang berusia 30 tahun yang kini memperkuat gelap SV Speckenberg tersebut memiliki harga pasar Rp869,8 juta di laman transfer market. Sementara itu, harga total skuad timnas Indonesia Senior yang dipanggil untuk melakoni lagababak kualifikasi putaran pertama dalam melawan Brunei Darussalam lalu saat ini berada di angka Rp139,5 miliar. Harga tersebut terpaut sekitar Rp28 miliar. Pemain termahal yang ada di skuad timnas Indonesia hingga saat ini masih dipegang oleh pemain KV Bacallan, Sandy Walls. Pemain berusia 28 tahun tersebut tercatat memiliki harga pasar di angka Rp26,7 miliar dan terpampang nyata lebih mahal daripada Amjad Atwan yang menjadi pemain termahal di timnas Irak. Sementara pemain termurah di kubu skuad Garuda adalah Rafael Struk. Pemain berusia 20 tahun tersebut saat ini memiliki harga pasar Rp1,30 miliar dan masih lebih mahal daripada pemain termurah Irak yang memiliki harga Rp869,8 juta. Dengan harga skuad yang relatif seimbang, semoga saja skuad Garuda bisa mencuri poin dari kandang Irak. Tak kalah menarik dibandingkan valuasi skuad Indonesia versus Irak, profil Ali Adnan juga patut untuk diulas. Asalnya, dia merupakan pemain timnas Irak spesialis lempar jarak jauh seperti Pratama Arhan. Seperti diketahui, Pratama Arhan merupakan salah satu pemain andalan Sinteyong di timnas Indonesia. Pemain berposisi back kiri ini memiliki kemampuan bertahan yang mumpuni serta dapat membantu penyerangan dengan tusukan-tusukannya. Selain itu, Pratama Arhan juga memiliki spesialisasi lemparan ke dalam jarak jauh yang menjadi skema khas timnas Indonesia untuk mencetak gol. Akan tetapi, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, Pratama Arhan akan memiliki saingan dalam urusan lemparan jarak jauh. Saingannya itu merupakan pemain dari timnas Irak, Ali Adnan. Menariknya, Ali Adnan juga memiliki posisi bermain yang sama dengan Pratama Arhan, yakni back kiri. Skema lemparan ke dalam jarak jauh Ali Adnan ini sempat ditunjukkan di Laga Irak menghadapi Jordania pada 17 Oktober 2023. Tepatnya pada menit ke-75, Ali Adnan melakukan lemparan jarak jauh yang mengarah langsung ke kotak penalti. Meski sedikit rendah, lemparannya jatuh tepat di kaki para pemain Irak. Bola kemudian jatuh ke kaki Ibrahim Bayes yang selanjutnya diumpan kepada Ali Al-Hamadi. Memanfaatkan kemelut di kotak penalti, timnas Irak akhirnya mampu mencetak gol melalui skema tersebut. Ali Adnan merupakan pemain kelahiran Baghdad, Irak pada 19 Desember 1993. Di awal karirnya, Ali Adnan banyak menimba ilmu dari tim-tim lokal Irak. Seperti Amul Babafut, Al-Zaura SC, Al-Quayyot, hingga Baghdad SC. Pada 2013, Ali Adnan kemudian mencoba peruntungan dengan bermain di Liga Turki. Dia membela Ceikur Rezespur. Sekitar dua musim bermain di Turki, Ali Adnan hijrah ke Liga Italia dengan bergabung bersama Udinese Calcio. Selain itu, dirinya juga sempat membela klub lain di Italia, yakni Atalanta, dengan status pinjaman. Pada awal 2019, Ali Adnan sempat dipinjamkan ke gelap Mayur Lake Soccer, Vancouver Whitecaps FC. Pada bursa transfer musim panas, Vancouver Whitecaps FC kemudian memutuskan untuk mengontraknya secara permanen. Terima kasih telah menonton!